Kepulauan 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 Namaku II Anarawi, umur 89 tahun. Aku pergi kelihatan di Serhat Dursa, masuk ke Malaysia Rangers. Ketika kita membangun Malaysia, Serhat Rangers menjadi Malaysia ranger. Malaysia pertama ranger, pertama regimen, yang hampir 100% dayak. Securitas untuk negara. Jadi, itu adalah kontribusi pertama. Saya berjumpa di tempat ini. Saya berjumpa di tempat ini. Saya berjumpa di hospital. Sehingga saya merupakan sebuah paham kekandan. Saya berjumpa di sini dan merupakan saya. Sementara itu, Serhat yang terjangkau di lingkungan Indonesia. Kalau yang terjangkau, saya melakukan paham keusahaan yang lebih banyak. Saya berjumpa di Seluradayapun. Saya berjumpa di sini, I'm notir, Saya berjumpa di sini. Saya merasa melakukan pemulihan Sarawak yang lebih banyak orang. I'm notları. Sebenarnya, saya ingin mengembangkan kepada Tungku untuk mengembangkan Sarawak. Sebenarnya, idea untuk membangun negara baru, politik adalah sesuatu yang agak baru bagi orang-orang. Dan ada banyak pengetahuan dan perhatian tentang siapa yang akan dikontrol, siapa yang akan menjadi pemerintah. Ini bermula dari pengetahuan kecil oleh Tungku pada tahun 1961. Dia menyebutkan kemungkinan untuk mempunyai kesusahan ini yang berdiri dari Singapura dan negara Borneo. Kemudian mereka merasakan bahawa mereka harus mengembangkan untuk mendapatkan pendapatan orang-orang di negara Borneo. Sebab itu mereka membuat komisi ini. Komiti Intergovernmental Komiti Intergovernmental memutuskan untuk mengembangkan bagaimana mengembangkan, bagaimana negara-negara yang inginkan, bagaimana pendapatan yang mereka inginkan. Ketua-ketua saya, Juga, dan pemimpinan lain dari komiti, bukan hanya Dayak Iban, merasakan pada akhirnya, mereka akan mempunyai pilihan yang sangat kurang daripada untuk mempunyai pembangunan Malaysia. Jika orang Sarawak mati, ke mati timbak di 19 tahun dan bisa pulai ke Sriaman, Sibu. And the Philippines was not happy. So was Indonesia not happy. So they have a United Nation team and they found that two-thirds of people like to join Malaysia with safeguards. And that was done by the United Nation. Only then that was accessible to the Philippines and Indonesia. And that's why there was a delay. Is that 31st of August? It was postponed to 16th of September. The idea of Malaysia was put to them. The first thing that came to their mind is not politicking, you know, about winning powers, winning elections to grab power. I think Strauchians overall were thinking like, Oh, we're for Malaysia. We would have better chance of getting more development for better life. The Malaysia Day, I was given this opportunity to organize and at the same time to read the proclamation of independence. We raised the first Malaysia flag in Belaga. I think it is a small sacrifice for all of us to contribute in whatever small way you can to the progress and success of our country. We should continue the tradition of multiracial, multireligious and cultural fusion. That is our special Sarawak brand. Through the good effort, the wisdom of our past leaders, continued by people who lead us during the interim period after till today, we are today enjoying peace and harmony among each other. As you so much, I want to learn about my learning, I am a little bit old, I have never really loved it, it is an unfortunate thing. That is why I want to learn a lot. When I come to life, I want to be proud to have a little bit of a life. As we come to life and be proud I have to be proud to have a life that's been a life that makes us more. In the future, I want to be proud of the world unit yang lebih besar yang disebut Malaysia, kita mulai melihat bahwa sekarang kita tidak hanya akan menarik, tetapi kita boleh berkontribusi ke sukses Malaysia dan Sarawak akan menjadi lebih penting sebagai bagian dari Malaysia. Terima kasih telah menonton!